Peralih ke informasi lain Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kembali menggelar razia penertiban parkir liar. Razia ini sudah dilakukan selama satu minggu lebih. Di Sub-DKI Jakarta melakukan razia di tempat-tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat parkir liar. Seperti di Jalan Fahrudin Tanah Abang dan Kemon Kacang, ratusan ban sepeda motor dan mobil dikempeskan, kenaraan yang dikempeskan kemudian ditempel kertas pemberitahuan yang berisi peringatan agar tidak parkir di tempat yang dilarang. Selanjutnya bagi kendaraan yang disita, bagian bannya bisa mengambil barang tersebut di kantor di Sub-DKI Jakarta di daerah Jati Baru, Jakarta Pusat.